Selamat datang kembali di channel kami, kali ini kita akan membahas tentang 10 hewan purba yang masih bertahan sampai saat ini. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, Ikan Pari Air Tawar Raksasa. Ikan Pari Air Tawar Raksasa merupakan spesies ikan air tawar terbesar yang pernah tercatat, dengan ukuran 1,9 meter, dan berat 589,6 kilogram, memiliki tulang belakan terpanjang, dan racun kuat sebagai bentuk pertahanan diri, namun kini sedang terancam punah. Yang kedua, Spesies Nautilus. Spesies Nautilus adalah spesies bergerang yang hidup selama 500 juta tahun di samudera India, dan selamat dari berbagai bencana dan perubahan iklim selama 500 juta tahun terakhir. Yang ketiga, Platipus. Platipus adalah mamalia bertelur yang diyakini telah hidup sejak 170 juta tahun lalu, dan dulunya dianggap akan punah, namun ternyata masih eksis saat ini di perairan Australia Timur. Yang keempat, Tikus Gajah. Tikus Gajah merupakan mamalia kecil dengan hidung seperti belalai, pernah dianggap telah punah selama 50 tahun tetapi ditemukan kembali di Djibouti pada tahun 2020, dan diperkirakan memiliki nenek moyang yang hidup pada periode paleogen sekitar 66 juta tahun yang lalu. Yang kelima, Pelikan. Pelikan adalah burung air yang telah ada selama sekitar 30 juta tahun, dan dianggap sebagai fosil hidup yang masih memiliki karakteristik yang sama seperti pada zaman Oligosen. Yang keenam, Ikan Aligator Gar. Ikan Aligator Gar adalah ikan bersiripari yang masih mempertahankan ciri-ciri nenek moyangnya dari zaman dinosaurus dan dapat ditemukan di perairan Amerika Utara. Yang ketujuh, Solenodon. Solenodon merupakan jenis mamalia berbisa yang masih eksis sampai saat ini. Mamalia ini mempertahankan fitur mamalia primitif selama 76 juta tahun yang menunjukkan bahwa mereka tidak banyak berubah dari nenek moyangnya dari era prasejarah. Yang kedelapan, Paus Sikat Kerdil. Paus Sikat Kerdil merupakan keluarga Paus Balin dengan ukuran terkecil yang hidup di bumi sejak hampir 30 juta tahun lalu, dan biasanya ditemukan di laut terbuka perairan dingin di belahan bumi selatan. Yang kesembilan, Katak Hula. Katak Hula merupakan jenis hewan purba yang masih hidup sampai sekarang, diakini sudah hidup di bumi sejak 32 juta tahun yang lalu, dan merupakan jenis yang tersisa dari jenis katak lukis hula. Yang kesepuluh, Komodo. Komodo adalah spesies reptil purba endemik yang hidup semenjak zaman purba, dan kerabat dekat dinosaurus, dapat ditemukan di pulau Komodo, dan pulau-pulau kecil di sekitar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Demikian tadi ulasannya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.